Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Selamat datang di channel edukasi eksis Bersama saya Kak Mega Antarisa Nah bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan juga sehat ya Karena jika tubuh kita sehat Maka kita dapat belajar dengan lebih maksimal Nah dalam video pembelajaran kali ini Kita akan belajar bersama tentang baris dan deret aritematika Tapi sebelum kita belajar lebih lanjut Kita saksikan terlebih dahulu cerita berikut ini Kiki tertarik untuk membudidayakan sebuah tanaman Yang daunnya kaya akan manfaat Sehingga ia membeli dan merawat tanaman tersebut dengan sepenuh hati Pada bulan Januari Di mana Kiki pertama kali membeli tanaman tersebut Hanya memiliki 4 daun saja Setelah disirami Diberi pupuk dan dirawat Maka pada bulan Februari Daun tersebut bertambah menjadi 8 daun Dan pada bulan selanjutnya Yaitu bulan Maret Berjumlah 12 daun Jika Kiki memiliki target untuk memanen pada bulan Agustus Maka berapakah jumlah daun pada tanaman tersebut? Kira-kira bagaimana ya cara mengetahui jumlah daun pada bulan Agustus? Nah untuk memecahkan permasalahan tersebut Kita dapat menggunakan rumus aritematika Kira-kira apa itu aritematika dan bagaimana cara menghitungnya? Untuk lebih lanjut kita saksikan video ini sampai selesai Lalu apa itu aritematika? Aritematika merupakan suatu barisan bilangan Yang mana suku selanjutnya diperoleh dengan menambahkan bilangan yang tetap Bilangan tetap tersebut disebut dengan beda Atau disimpulkan dengan huruf B Lalu bagaimana rumus dari aritematika? Rumus aritematika adalah Un sama dengan A ditambah dalam tanda kurung N-1 dikali beda A merupakan suku pertama Dan N merupakan suku yang akan kita cari Dan B merupakan beda antar suku Contoh sederhananya sebagai berikut 3, 7, 11, 15, dan seterusnya Berapakah suku kesepuluhnya? Pada soal tersebut diketahui bahwa A adalah 3 N merupakan 10 Kenapa 10? Karena kita akan mencari suku yang kesepuluh Kemudian B adalah 4 Kenapa 4? Karena beda dari masing-masing angka adalah 4 Maka kita masukkan ke dalam rumus Rumusnya adalah Un sama dengan A ditambah dalam tanda kurung N-1 dikali beda Selanjutnya U10 sama dengan 3 ditambah dalam tanda kurung 10 dikurangi 1 kurung tutup dikali 4 Kemudian U10 sama dengan 3 ditambah 9 dikali 4 Selanjutnya 3 ditambah 36 Maka U10 sama dengan 39 Jadi Suku kesepuluhnya Yaitu 39 Nah bagaimana? Sudah paham belum tentang konsep dari aritmatika? Jika sudah Maka teman-teman Bisa membantu Kiki Untuk menyelesaikan permasalahannya Yaitu Mengetahui jumlah daun pada bulan Agustus Untuk itu Kita kerjakan bersama-sama yuk Jika diperhatikan Bahwa dari daun yang berjumlah 4 Kemudian 8 Kemudian 12 Maka tiap bulannya Daun bertambah sebanyak 4 Selanjutnya Kiki memberi tanaman tersebut pada bulan Januari Sehingga Bulan Januari menjadi suku pertama Atau U1 Dan bulan-bulan selanjutnya Menjadi suku kedua Suku ketiga Dan seterusnya Sampai bulan yang dikehendaki Yaitu bulan Agustus Sehingga dapat kita tulis U1 U2 U3 Dan seterusnya Sampai U8 Sama dengan 4 8 12 Dan seterusnya Diketahui A sama dengan 4 Atau suku pertama Yaitu 4 helai daun Kemudian N adalah 8 Kenapa 8? Karena Yang akan kita cari adalah jumlah daun pada bulan Agustus Yang mana bulan Agustus merupakan U8 Kemudian B adalah 4 Kenapa bisa 4? Karena U2 Jika dikurangi U1 Maka 8 Dikulangi 4 Sama dengan 4 Jadi Beda dari Suku pertama Dan juga suku kedua Dan suku-suku selanjutnya Adalah 4 Maka penyelesaiannya sebagai berikut UN sama dengan A ditambah N Minus 1 Dikali Beda U8 Sama dengan 4 Ditambah 8 Dikurangi 1 Dikali 4 U8 Sama dengan 4 Ditambah 7 Dikali 4 U8 Sama dengan 4 Ditambah 28 Maka U8 Adalah 32 Jadi Suku ke-8 Atau jumlah daun Pada bulan Agustus nanti Yaitu 32 Lalu Bagaimana Jika sebuah baris aritematika Akan kita sisipkan Beberapa suku Nah Untuk menyisipkan Beberapa angka Pada baris aritematika Kita bisa menggunakan Rumus Berikut ini B Aksen merupakan Beda baru Baris aritematika Sesudah Disisipkan Kemudian B Merupakan Beda Sebelum Baris aritematika Tersebut Disisipkan Dan K Merupakan Banyaknya Suku Yang akan Kita sisipkan Contoh Soalnya Sebagai berikut Diketahui Barisan 1 9 17 25 Dan Seterusnya Setiap Suku deret Tersebut Akan Disisipkan 3 Bilangan Tentukan Baris aritematika Baru Yang akan Terbentuk Dari Dari Soal Tersebut Sudah Kita Ketahui Nilai K Yaitu 3 Sedangkan B Atau Beda Awalnya Yaitu 8 Kenapa Bisa 8 Hal Tersebut Karena Jarak Antara Angka 1 ke 8 Atau 8 Ke 17 Adalah 8 Angka Maka Setelah Diketahui Semua Angka Yang Dibutuhkan Dalam Rumus Kemudian Kita Masukkan Angka Angka Tersebut Kedalam Rumus Berikut Rumus Rumus B Aksen B Dibagi K Ditambah 1 Kita Masukkan Angka Kedalam Rumus B Aksen 8 Dibagi 3 Ditambah 1 B Aksen 8 Dibagi 4 Maka B Aksen 2 Nah Jika Beda dari Baris Awal Antara Angka 1 9 9 17 Atau Seterusnya Adalah 8 Maka Beda dari Baris Aritmatika Yang Baru Setelah Disisipkan 3 Angka Menjadi Berbeda 2 Jadi Baris Aritmatika Yang Baru Terbentuk Adalah 1 3 5 7 9 11 13 15 17 Bagaimana Sudah Mulai Paham Belum Tentang Baris Dan Jaret Aritmatika Semoga Materi Kali Ini Bisa Membantu Teman Teman Semuanya Untuk Menyelesaikan Soal Soal Yang Ada Di Sekolahan Ya Cukup Sekian Video Pembelajaran Dari Kakak Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Like Comment Dan Share Video Ini Ke Teman Teman Kalian Semua Dan Tentunya Jangan Lupa Subscribe Channel Edukasi Eksis Ini Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax